Sementara itu pemirsa pemerintahan desa di Bangli diingatkan melakukan pengelolaan keuangan dengan cara yang sehat sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yaitu efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel. Jangan sampai adanya dana yang besar di desa justru menjadikan desa terlibat dalam hal-hal yang tidak baik apalagi kemudian sampai muncul kasus hukum. Bupati Bangli Sang Nyeman Sedana Arti menekankan hal itu kepada para perbekel pada workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Bangli. Bupati meminta para perbekel melakukan pengelolaan keuangan desa dengan cara yang terarah mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga semua proses yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya dengan kemampuan keuangan dan keuangan yang dimiliki desa hendaknya membuat pemerintah desa menjadi maju, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing serta mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk dikembangkan dan didayagunakan demi kemajuan desa. Disampaikan juga bahwa pemerintah daerah selalu memberikan dukungan terhadap proses pembangunan di desa Hal itu untuk memastikan agar terjadi pembangunan yang berkesenambungan antara pembangunan daerah dan desa. Dayu Swarsina Balipos melaporkan